Hey Sobat, nah kali ini saya mau bercerita secara singkat aja ya guys ya Oke, mari saya kasih tau guys Pada video ini saya akan berbagi peluang baru untuk menghasilkan uang dengan bantuan AI atau kecerdasan buatan dan dikombinasi dengan perform afiliasi seperti Shopee Affiliate dan juga Tokopedia Affiliate ada juga yaitu AdSense Youtube Dengan menggabungkan ketiga perform ini kalian memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan hingga 8 juta per bulan hanya dari Youtube saja Belum ditambah dari Shopee Affiliate ataupun Tokopedia Affiliate guys Nah, saya akan menjelaskan secara step by step bagaimana cara menghasilkan uang dari skema mendapatkan uang dengan contoh agar lebih mudah dipahami Jadi simak aja video ini dengan baik-baik agar bisa lebih memahami bagaimana caranya menghasilkan uang Di depan kalian sudah ada channel bernama Baca Suara Nah, channel yang bernama Baca Suara ini memiliki yaitu 78.000 subscriber guys per tanggal 1 Februari 2023 dan menyediakan ringkasan buku sebagai kontennya ada link afiliasi Tokopedia yang terdapat dalam deskripsi videonya dan jika ada orang yang membeli buku melalui link tersebut pemilik channel akan menerima komisi guys Selain itu, pemilik channel bisa akan memperoleh pendapatan dari Google Ensense Anda bisa mendaftarkan afiliasi Tokopedia atau Shopee setelah menonton video ini guys Kalian bisa langsung search di Google bagaimana caranya untuk menjadi Shopee Affiliate Nah, terus bagaimana caranya untuk membuat konten seperti Baca Suara ini Nah, jadi dalam pembuatan konten seperti Baca Suara ini kita akan menggunakan teknologi AI guys untuk mempermudah kalian dalam membuat rangkuman dari buku yang mau kalian review Nah, teknologi AI ini adalah chat GBT Untuk kalian yang belum tahu teknologi ini chat GBT adalah aplikasi The Learning yang mana aplikasi tersebut sudah dilatih untuk belajar dari kejadian sebelumnya Nah, langsung aja ke langkah yang pertama Kalian cari buku yang menarik yang memiliki rating yang banyak di Google guys dan cari yang sekiranya kamu juga suka dalam buku tersebut supaya kalian bisa menikmati dalam pembuatan video maupun membaca bukunya Setelah itu, baca dan rangkum isi dari buku tersebut ubah dengan kalimat versi kalian sendiri Nah, kalian bisa mencari buku tersebut di Shopee guys ataupun di Tokopedia sesuai dengan affiliate yang kalian gunakan seperti itu Nah, disitu banyak sekali ya bermacam-macam buku kalian pilih aja yang memiliki penjualan terbanyak atau rating yang paling banyak dan juga komentar yang paling bagus itu yang mana itulah yang kalian pilih dan jadikan modal untuk pembuatan review video kalian guys Jika kalian kesulitan nih dalam rangkum bukunya yang terlalu banyak kalian bisa buka website di chatgbt.com guys Jika kalian belum mendaftarkan kalian daftar terlebih dahulu untuk bisa menggunakan teknologi ini guys Oke, saya kasih contohnya ya guys ya dengan ketikan yaitu Ringkasan Buku Atomic Habit dalam Bahasa Indonesia dan tuliskan secara detail dan panjang dalam penjelasan dari buku tersebut dan enter atau kirimkan ke chatgbt-nya Nah, chatgbt akan menuliskan ringkasan buku tersebut dan kita bisa mengubahnya menjadi skrip Youtube guys Jika skrip Youtube masih terlalu pendek kita bisa menulis lagi di chatgbt untuk memperpanjangnya guys Nah, setelah itu kita bisa membaca dan merekam suara kita sendiri untuk dijadikan konten video dan membuat judul video sesuai keinginan kalian di chatgbt juga bisa guys Nah, kalian bisa menambahkan atau memperlebar isi dari skrip tersebut asalkan jangan sampai keluar dari topiknya guys atau keluar dari isi bukunya Nah, setelah itu lanjut ke langkah yang kedua yaitu persiapan peralatan perekaman suara baik menggunakan smartphone atau laptop yang pasti dapat memberikan suara yang jernih dan jelas setelah itu kita dapat menjernihkan rekaman suara kita menggunakan teknologi AI guys ya, e-e lagi, e-e lagi dengan menggunakan fitur enhanced voice recording dari adobe buka website podcast.adobe.com slash enhance jika kalian membuka website tersebut menggunakan HP website ini belum mendukung tampilan mobile atau HP kita harus mengubah tampilan menjadi desktop terlebih dahulu dengan cara mengklik ikon 3 titik di sudut dan pilih tampilan desktop setelah tampilan berubah login terlebih dahulu atau sync up jika belum memiliki akun atau register jika kalian belum memiliki akun guys setelah login seret file rekaman dan letakkan pada bagian yang sudah disediakan oleh adobe atau klik upload dan cari file yang mau diolah guys nah, tunggu hingga tombol download muncul inilah perbedaan antara rekaman yang belum dimodifikasi dan yang sudah dimodifikasi dengan AI guys kalian bisa bedakan ya antara mana yang sudah dimodifikasi sama yang belum dimodifikasi nah, selanjutnya langkah yang ketiga yaitu yang terakhir nih yaitu buat visualnya dengan menggunakan Canva saya menggunakan Canva karena banyak banget footage yang bisa dipakai tinggal search aja di sebelah pojok itu nah, ketikan topik yang mau dicari dan inilah hasil pencariannya guys semua hasil pencarian ini bisa kalian pakai di konten kalian untuk menggunakan fitur lengkapnya kalian bisa beli yang versi pro atau premiumnya ya guys ya supaya dalam mengedit maupun menggunakan fitur lainnya kalian bisa pakai dengan maksimal nah, jika kalian kekurangan dalam mendapatkan footage kalian bisa kunjungi beberapa rekomendasi website untuk kumpulan footage guys nah, disini ada beberapa website yang sudah saya rekomendasi kepada kalian semuanya ya guys ya yang pertama yaitu Pexel dan yang kedua adalah Pexabuy dan yang ketiga yaitu Mixkit dan yang keempat yaitu Feedsplay di mana website tersebut kalau memakai jasanya atau memakai videonya berasal dari keempat itu kalian perlu menyertakan linknya di deskripsi video kalian guys karena lisensinya seperti itu supaya lisensinya terpenuhi gitu ya guys ya sesuai dengan apa yang diminta oleh website tersebut dan yang kelima yaitu YouTube guys nah, YouTube ini nggak sembarang video kalian bisa ambil ya guys ya kalian harus menyertakan yaitu ada nama channelnya apa judul videonya apa dan link videonya itu harus disertakan di dalam deskripsi video kalian guys seperti itu nah, untuk mencari video-video yang berlisensi creative command ini kalian bisa men-search apapun video yang kalian cari di bagian kolom search itu nah, disitu ada namanya filter nah, filter itu kalian klik dan nanti ada muncul beberapa kolom kalian pilih dengan nama features dan klik creative command nah, disitu akan memfilter video-video yang berlisensi creative commandnya guys nah, disitulah kalian bisa memakai video-video tersebut nah, jadi sangat mudah kan ya guys ya dengan bantuan AI langkah berikutnya adalah upload video dengan menautkan link affiliate di deskripsi kalian guys nah, contohnya saya menambahkan tulisan klik di sini untuk beli dan tempelkan di deskripsi video kalian dan upload ke youtube guys seperti itu mudah kan ya guys ya jadi, semuanya itu gak langsung instant ya guys ya kalian harus perlu yang namanya proses selalu konsisten dalam pembuatan video supaya mendapatkan hasil yang benar-benar realistis lah gitu jadi, benar-benar akan berhasil dan akan sukses saya yakin lah, buat kalian semuanya kalau mau konsisten jangan juga selalu kreatif kalian juga harus memperhatikan kualitas dari footage-votage yang kalian pakai setelah itu suara yang kalian keluarkan itu harus jernih dan mudah untuk dicerna dan juga mudah untuk didengarkan insya Allah suatu saat nanti channel kalian akan bertumbuh semakin cepat guys nah, jadi gimana guys jika video ini bermanfaat coba like dan share video ini dan jangan lupa untuk subscribe ya guys ya dan juga jangan lupa untuk komen nah, terima kasih dan selamat menikmati selamat menikmati